Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel tutorial office kali ini saya akan membahas cara menampilkan rule atau penggaris yang ada di microsoft word nah pada umumnya ketika kita menginstall microsoft word tentunya sudah ada rule ataupun penggaris yang ada di atas sini dan ada di samping kiri disini ya tapi pada studi kasus yang lain ketika rule itu hilang tentunya kita akan kebungungan bagaimana cara mengembalikannya, padahal menghilangkannya itu secara tidak sengaja nah kali ini saya akan membahas cara mengembalikan atau menampilkan rules yang ada di microsoft word langkah pertama yang jangan lupa like, komen, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel tutorial office nah disini langkah pertama silahkan dibuka file microsoft word nah disini saya sudah membuka kemudian klik menu view tab menu view, setelah menu view lalu kita klik ruler ruler yang ada disini nah maka secara otomatis disini akan kelihatan kelihatan penggarisnya nah kenapa? apa saja fungsi dari penggaris ini? banyak sekali ya yang pertama ini untuk menentukan letak tulisan ataupun letak huruf yang ada jadi mau kita geser kemana itu bisa menggunakan ruler ini seperti ini ya atau bisa juga dengan kita gunakan sebagai tabulasi nah disini ada tabulasi left tab ya contohnya kita taruh tabulasi di angka 5 seperti ini kemudian kita tab pada keyboard tekan tab pada keyboard maka secara otomatis akan mengikuti tabulasi yang telah kita pasang tadi di ruler ini nah jadi fungsi ruler ini banyak sekali jadi ya kalau teman-teman tidak tahu cara menampilkannya hilang seperti ini nanti akan kesulitan gimana nih caranya ngatur ini geser ke sini ini geser ke sini masa kita tekan tab terus seperti ini kan tidak mungkin maka adik-adik teman-teman harus tahu bagaimana cara menampilkan ruler seperti ini baiklah itu cara menampilkan ruler yang dari saya semoga bermanfaat jika ini berubah jangan lupa like, komen, subscribe untuk pelanggan video terbaru dari tutorial office dadah selamat menikmati selamat menikmati